kenapa kalau di kemengkasan itu kadang bisa ketemu bisa tidak ini semuanya tergantung kalau bahasanya sahabat nadi tadi korea korea pusat hanya melaksanakan tahapan-tahapan proses pilkada ini dengan tepat sesuai dengan aturan dan kemauan publik kemauan rakyat ketika sumnep kadang tidak ketemu pemakasan bisa ketemu bisa tidak maka sebelum tanggal yang sudah ditentukan oleh KPU untuk mendaftarkan maka berpeluang kita bersama dan mengajak yang enak-enak juga bersama demi kemajuan bersama berarti cita-citanya adalah calonnya tunggal kalau memang itu menjadi hasil kemufakatan para tokoh para pimpinan partai dan patah-patah politik dan kita serahkan kepada DPP ternyata komunikasi di lintas nasional bisa dilakukan why not kata Cak Inggrisirwa kalau tadi beliau mengatakan bahwa politik is pek-rempet kalau saya mengatakan politik is dinamis dan penuh dinamika penuh dinamika tapi arahnya sudah kesana enggak maksudnya saya nanya arahnya kesana kayak gini kalau orang mau ke Surabaya itu harus tahu jalannya ke Surabaya dan sudah mengikuti alurnya bahwa kalau mau ke Surabaya lebih cepat mungkin lewat Pansel atau lewat Pandora ini arahnya P3 sudah kesana 80 persen kesana karena apa Despilkada yang sudah kami amanah itu sudah melakukan komunikasi kepada lintas partai dan mereka menyampaikan beliau yang juga hadir dan ke partainya beliau mengajak untuk koalisi dan meminta siapa yang akan kalau memang punya kader sampaikan kepada kami kadernya kalau tidak ayo bergabung sama lain begitu calon tunggal maksudnya M1 nya tetap harus dari ketiga ya pasti kalau kalau itu kan siapa tahu ada opsi yang lain yang untuk mempersatukan semuanya oh ya itu kan tanyakan kepada yang lain hahaha